Halo, bertemu lagi dengan Misal Dina. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal AKM, Assessment Competency Minimum. Nah, untuk soal AKM ini mengacu pada soal yang ada di PISA, Program of International Student Assessment, di mana soal-soal yang ada di PISA digunakan untuk mengevaluasi pendidikan yang ada di beberapa negara, baik di negara maju ataupun di negara berkembang. Hari ini kita akan membahas soal sains, di mana siswa dituntut untuk mengeluarkan logika atau penalarannya dalam memecahkan permasalahan secara saintifik. Yuk kita lihat contoh dari salah satu soal PISA. Meteor dan Kawah Batuan di luar angkasa yang memasuki atmosfer bumi disebut sebagai meteorit. Meteorit memanas dan bersinar saat jatuh melalui atmosfer bumi. Kebanyakan meteorit terbakar sebelum menabrak permukaan bumi. Saat meteorit menghantam bumi, ia bisa membuat lubang yang disebut sebagai kawah. Jadi kalau meteornya sudah sampai ke permukaan bumi, maka dia akan membentuk kawah. Sebelum itu dia akan masuk dulu melalui atmosfer bumi. Pertanyaannya, saat meteorit mendekati bumi dan atmosfernya, ia semakin cepat. Mengapa ini terjadi? Ini merupakan contoh dari soal pilihan ganda yang kat kesulitannya level 2, yang mudah. Untuk soal ini, kompetensi yang dituntut kepada siswa adalah untuk menjelaskan fenomena secara saintifik mengenai meteor dan kawah. Jawabannya adalah C. Mengapa? Karena meteorit atau benda luar angkasa yang mau jatuh ke permukaan bumi, ia tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih berhubungan dengan meteor dan kawah. Untuk soal kedua ini, berhubungan dengan soal pilihan ganda kompleks. Masih dengan informasi meteor dan kawah. Apa pengaruh atmosfer planet terhadap jumlah kawah di permukaan planet? Di sini kita bisa lihat bahwa titik-titik ini kita tinggal memilih antara pilihannya sedikit atau banyak. Semakin tebal atmosfer planet, semakin kawah di permukaannya karena titik-titik meteorit yang akan terbakar di atmosfer. Jadi kita tinggal memilih salah satu jawaban ini. Ini juga termasuk soal tingkat kesulitan di level 2. Jadi siswa harus bisa dan sering literasi mengenai informasi yang merubungan dengan sains. Semakin tebal atmosfer planet, semakin dia banyak sedikit kawah di permukaannya. Karena banyak meteorit yang akan terbakar di atmosfer. Itulah guna dari atmosfer bumi. Dia akan menyaring benda langit yang mau jatuh ke permukaan bumi. Artinya semakin tebal atmosfer bumi, maka semakin sedikit kawah-kawah yang terdapat di permukaannya. Kita lanjut untuk soal yang ketiga. Masih berhubungan dengan meteor dan kawah. Untuk kali ini pertanyaannya berupa pilihan ganda kompleks memindahkan pilihan jawaban di sini ke tabel yang ada di sebelah kanannya. Di sini terdapat perbedaan tingkat kesulitan soal. Yang pertama itu level 1 dan yang kedua level 2. Pada soal ini, siswa dituntut untuk menginterpretasi data dan menganalisis gambar sesuai dari pertanyaan. Pertanyaannya adalah urutkan kawah berikut menurut terbentuknya ukuran meteorit dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita lihat gambar. A besar, C sedang, dan B kecil. Jadi kita bisa langsung jawab ya. yang besar dimulai dari A, lalu ke C, lalu ke B. Sesuai dengan ukuran kawah yang ada pada gambar ini. Karena dia mudah, makanya dia termasuk level 1. Soal berikutnya, urutkan kawah berikut menurut waktu terbentuknya dari yang lama ke yang baru. Soal ini kemungkinan sedikit sulit bagi siswa untuk membandingkan antara tiga kawah ini, mana yang lama dan mana yang baru. Tapi berdasarkan kesimpulan dari informasi literasi yang biasa dibaca oleh siswa, dapat kita simpulkan bahwa kawah yang lama akan terhimpit oleh kawah yang baru. Berarti yang lama bisa dilihat dari berdasarkan gambar ini adalah C. Di atas C akan ada kawah A. Selanjutnya B. Kenapa seperti itu? Karena B berada di dalam kawah A. Jawabannya C, A, B. Itu untuk soal meteor dan kawah. Selanjutnya, soal mengenai lalu lintas. Berikut adalah peta sistem jalan yang menghubungkan pinggiran kota di dalam kota. peta menunjukkan waktu tempuh dalam hitungan menit pada jam 7 di setiap ruas jalan. Pertanyaannya, Murni ingin melakukan perjalanan dari Diamond ke Einstein. Rute tercepat membutuhkan waktu 31 menit adalah jadi angka-angka yang terdapat pada gambar ini menunjukkan menit dan Murni berangkat dari Diamond pada pukul 7. Jadi, rute mana yang harus dilewati oleh Murni sehingga dalam waktu 30 menit dia bisa sampai ke Einstein. Bagi yang menonton video ini silahkan skip pause dulu dan dicari jawaban menurut penampaknya masing-masing. Oke, pergi dari Diamond ke Einstein. Maka, cara tercepat yang dibutuhkan oleh Murni dari Diamond lalu melewati Sakarov. Setelah Sakarov, Murni akan pergi ke Market. Marker lalu ke Jalan Lee ke Jalan Mandela baru sampai ke Einstein. Yuk kita lihat berapa waktu yang dibutuhkan. Diamond ke Sakarov ini 11 5 tambah 6 Sakarov ke Market 5 dari Market ke Lee 4 dari Lee ke Mandela 6 dari Mandela ke Einstein 5 Diamond ke Sakarov Market Lee Mandela dan Einstein. bisa kita totalkan bahwa waktu yang dibutuhkan Murni ke Einstein adalah 31 menit. Demikian contoh soal Pisa demikian contoh dari soal Sains pada soal-soal Pisa silahkan ditunggu untuk pembahasan soal langkah yang berikutnya. Terima kasih. Selamat menikmati.